Info penting untuk Anda yang akan melangsungkan pernikahan setelah bulan Juli 2024. Kementerian Agama, Kemenang, menambah syarat baru untuk daftar nikah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenang akan mewajibkan bimbingan perkawinan sebagai syarat bagi calon pengantin. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Agar tidak timbul kesalahpahaman, Kemenang akan sosialisasi syarat baru tersebut sebelum kebijakan ini berlaku pada akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Kasugdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suripto di Jakarta, Senin 25 Maret 2024, dikutip dari website resmi Kemenang. Kami membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyosialisasikan aturan ini hingga Juli mendatang dengan melibatkan Kepala Kaua, penghulu, dan penyuluh dalam kegiatan Sapa Kaua, jelas Agus. Setelah periode sosialisasi berakhir, calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak akan bisa mencetak buku nikahnya. Kemenang menegaskan bimbingan perkawinan sebagai syarat nikah ini sangat penting demi ketahanan keluarga di Indonesia. Wajib mengikuti bimbingan perkawinan ini juga merupakan langkah untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terima kasih telah menonton!